Sebelumnya jangan lupa juga untuk kunjungi perawat ngaskep Alamatnya di perawatngaskeponline.wordpress.com Karena disini banyak banget contoh asuhan keperawatan, leaflet, dan tugas-tugas keperawatan lainnya Terutama ada lengkap SDKI, SIKI, SLKI Kalian tinggal cari diakonosa apa yang kalian mau, tulis di pencarian, dan download Disini lengkap ya, semua diakonosa ada Semoga bermanfaat, terima kasih Halo teman-teman, balik lagi di channel perawat ngaskep Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menggunakan infus pump dengan merek Terumo Tipe 112 yang biasanya banyak digunakan di rumah sakit Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jadi ini adalah infus pump, di mana alat ini digunakan untuk mengatur jumlah cairan yang masuk Dan biasanya alat ini digunakan pada pasien-pasien dalam observasi ketat terhadap cairan Contohnya pada pasien CKD dan CHF Infus pump ini ada tombol power untuk menyalakan dan mematikan infus pump Kemudian juga ada lampu charge yang akan menyala jika sedang di charger Kemudian ada lampu baterai berwarna merah jika baterainya lemah dan hijau jika terisi baterai Kemudian ada tombol stop atau star atau silence Dan tombol ini digunakan untuk memulai jalannya cairan Juga dapat digunakan untuk menyetop jalannya cairan serta untuk mematikan alarm yang berbunyi Kemudian ada tuas yang digunakan untuk membuka pintu infus pump Dan di dalamnya ada tempat untuk selang infus set Kemudian ada sensor, ini digunakan untuk mengatur tetesan cairan Dan juga ada tempat charger untuk mengecas infus pump ini Kemudian infus pump ini juga dapat digantung di tiang infus, tinggal puter Untuk menyalakan infus pump kita tekan tombol power lama-lama sampai nyala Kemudian itu ada lampu berwarna merah karena baterainya sedang lemah dan sedang tidak di charger Kemudian itu ada tombol stop atau star atau silence Bisa kita klik kalau ingin memulai ataupun menghentikan ataupun mematikan alarm Dan di sampingnya ada tombol push untuk bolus cairan supaya cairannya cepat Kemudian ada infus set, ada 15, 19, 20, 60 ini merupakan faktor tetes Kalau dewasa biasanya 20 ya dan pakai makro infus setnya Kalau anak-anak biasanya pakai faktor tetes 60, pakai mikro Kemudian ada clear, clear ini digunakan untuk menghapus jumlah cairan yang sudah masuk Mereset ulang Dan ini ada red, red ini adalah kecepatan per jam Untuk mengatur kecepatan per jamnya kita bisa tekan panah ini ke atas untuk menaikkan Angkanya, ini puluhan ya Kemudian di bawah untuk menurunkan, itu angka puluhan Kemudian untuk sebelahnya lagi, untuk menaikkan angka satuan Dan yang di bawah ini untuk menurunkan angka satuan Contoh pemberian cairan 100 cc habis dalam 5 jam Maka 100 cc bagi 5 jam adalah 20 cc per jam Maka kita atur rednya atau kecepatan infus pump per jamnya yaitu 20 Kemudian kita pilih select Dan kita tentukan limitnya Limit adalah jumlah cairan yang akan diberikan Tadi limitnya 100 ya Kemudian kita atur ya Kita pilih select, atur 100 Sehingga nanti ketika cairan sudah masuk 100 cc Maka infus pump akan berhenti sendiri Dan akan muncul alarm komplit Berbagai alarm di infus pump Pertama ada air, artinya ada udara Occlusion artinya ada sumbatan Flow error artinya sensornya tidak pada tempatnya Complete berarti cairannya sudah selesai Door artinya pintunya terbuka Kemudian empty berarti cairannya habis atau kosong Pertama kita buka dulu ini Kita buka pintunya Ini kita naikkan dulu Ini yang buka diklaim dulu sebelum memasang Kemudian kita buka ini Kita masukkan Kita pasang Kemudian kita tutup Setelah kita tutup Kita pasang WL-nya di antara udara Jadi di antara udara Ini ada gambarnya ya Ada keterangannya Harus di letakkan di antara udara Setelah udara Kita pilih Air itu berarti ada udara Misalnya ini kita jalankan Kita klik Dua kali Nah ini untuk starter kita klik Dua kali Maka dia tidak bunyi lagi Jadi kita buka Maka ada alarm Terbuka Dua pintu terbuka Ya Saya berarti terbuka Kita pencet lagi Dua kali Maka dia konjangan Contoh ada alarm oklusan yang berbuninya Ini karena adanya sumbatan Ini contoh saya klaim aja Biasanya Kalau infusnya macet Ada sumbatan darah Di infusetnya Atau di bagian pemplonnya Setelah kita perbaiki Maka kita Pencet tombol start Dua kali Maka akan jalan lagi Dan akan muncul Alarm empty Jika cairan infusnya Habis Jadi ini ada contoh Pemberian albumin Jadi albumin ini harus habis Dalam waktu 4 jam Dan isi albuminnya adalah 100 cc Jadi 100 dibagi 4 jam Itu adalah 25 Jadi kecepatan Atoretnya kita atur 25 cc per jam Untuk limitnya kita tidak usah atur Karena kita akan memberikan Satu botol penuh Atau semuanya Jadi kalau udah habis Maka dia akan Berbunyi alarmnya Contoh lagi Yaitu pemberian cairan NACL Misalnya 500 cc Per 12 jam Maka kita atur Rate atau kecepatannya Yaitu 500 dibagi 12 Yaitu 41,6 Atau kita bulatkan Menjadi 42 Jadi Rate atau kecepatannya Itu adalah 42 cc per jam Dan dalam waktu 12 jam Cairan NACL 500 cc tersebut Akan habis Untuk limitnya Tidak usah diatur Karena satu botol NACL Isinya Biasanya 500 cc Tidak usah diatur